Anak Raja Wali, Jilid 51. Akan tetapi rupanya kakek tua itu bukan seorang sembarangan. Sikapnya telah berubah sama sekali dibandingkan dengan tadi, di mana dia memang tadi begitu lemah seperti seorang kakek yang sudah tidak punya guna. Namun sekarang berdiri tegap tidak bungkuk dan kedua tangannya memegang tongkat besinya, yang diputarnya menyembok senjata lawannya yang menyambar dengan beruntun. Teranggak, teranggak, ta'ar terdengar berulang kali suara itu karena benturan senjata cingki yang wiae dan keng ngai. Seketika kedua perwira itu kaget, karena di saat senjata mereka saling bentur, tangan mereka tergetar. Walaupun tidak menyebabkan telapak tangan mereka sakit, poh setidak-tidaknya telah membuktikan bahwa kekuatan tenaga dalam kakek tua itu tidak rendah. Kedua perwira tinggi kerajaan tersebut juga menyadari, bahwa kakek tua ini hanyalah menipu mereka menyamar sebagai kakek tua penjual padi belaka. Padahal sesungguhnya kakek tua tersebut seorang yang tangguh. Seketika mereka menduga jika memang bukan seorang begal, tentunya kakek tua tersebut adalah salah seorang anggota pemberontak. Hem, jangan engkau mencari-cari alasan, karena kami telah mengetahui siapa engkau sebenarnya. Sambil berkata begitu, cepat sekali dia telah menghantam dengan pecutnya, di mana keng ngai menyerang dengan kekuatan delapan bagian, Sehingga pecut itu mendesing mengeluarkan suara yang meneru sangat dahsyat sekali ujung pecutnya itu menyambar berkelit seperti juga ancaman seekor ular. Kakek tua itu benar-benar lihai, dia sama sekali tidak gentar menghadapi pecut lawannya, dia malah memutar tongkatnya itu. Ujung pecut lawannya telah melibat tongkatnya, dan Kang Wei hendak menariknya dengan gerakan yang sangat kuat. Namun tongkat atau pikulan besi kakek tua itu tidak bergeming, karena si kakek telah mengerahkan tenaga dalamnya. Mereka jadi saling mengerahkan kekuatan Sin Kang, saling menarik dan menahan. Jika Kang Wei menarik dengan kekuatan yang luar biasa, justru kakek tua itu bertahan dengan kuda-kuda kedua kaki yang kokoh sekali. Kang Wei jadi mendongkol dan marah sekali. Dia juga penasaran, karena sebelumnya dia meremahkan kakek tua itu, siapa tahu justru tenaga dalam kakek tua itu sangat kuat sekali tidak berada di sebelah bawah kekuatan tenaga dalamnya. Sedangkan Ching Tiang Wei tidak mau membuang-buang waktu. Ketika melihat Kang Wei tidak dapat mengatasi lawan mereka yang tua itu, segera juga dia mencelat dengan pedangnya buat menyerang membantui Kang Wei. Pedangnya itu berkelebat seperti juga seekor naga putih, yang mengincar bagian berbahaya di pundak kakek tua tersebut. Kakek tua itu tengah mengerahkan tenaga dalamnya buat melawan daya tarik Kang Wei, dan sekarang dia diserang oleh Ching Tiang Wei, jika memang dia tidak menghindar atau menangkis, tentu dirinya akan terancam bahaya yang tidak kecil. Dalam keadaan seperti itu, segera juga dia berseru nyaring, dan tahu-tahu pikulan besinya telah dimiringkan. Dia melepaskan cekalannya pada gagang pikulan yang satu, kemudian tubuhnya itu bergerak menarik pikulannya, dengan demikian lilitan cambuk lawannya dapat dilepaskan. Di kala itu serangan pedang Ching Tiang Wei tiba, dia menyempok dengan pikulannya. Teranggak pedang dan pikulan tersebut membentur kuat sekali, lelatu api terlihat berpijar terang. Ching Tiang Wei merasakan tangannya tergetar keras, namun dia tidak mau memberikan waktu sedikitpun kepada kakek itu buat bernafas memperbaiki diri dan kedudukannya. Pedangnya menyambar lagi bertubi-tubi sampai empat kali tikaman. Teranggak, 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 teranggak empat kali terdengar suara benturan yang sangat kuat, karena empat kali kakek tua itu dapat menangkis pedang lawannya. Ching Tiang Wei melompat mundur, dia berdiri di sisi Kang Wei, yang waktu itu memang sudah tidak menyerang lagi. Tua bangka yang tidak kenal mampus, perkenalkan namamu, karena kami paling anti untuk membunuh manusia tidak bernama bentak Ching Tiang Wei kemudian. Kakek tua itu tertawa terkekeh, kemudian dia bilang dengan suara yang tawar, Hmm, kalian ingin mengetahui siapa aku? Baik. Dengarkanlah baik-baik, karena aku khawatir kalian kaget mendengar siapa adanya aku, kalian berdua tidak bisa pulang ke istana buat melaporkan kepada kaisar kalian. Tetapi biarpun kakek tua itu mengatakan bahwa dia akan memberitahukan namanya, namun dia tidak menyebutkan siapa adanya dia. Ching Tiang Wei dan Kang Wei merasakan dirinya dipermainkan, segera Kang Wei membentak dengan suara bengis, katakanlah, siapakah sebenarnya? Aku si Liang dan bernama Tai, kata orang tua itu sambil memperdengarkan tertawa dingin, sikapnya gagah sekali, dia telah mencekal tongkatnya kuat-kuat menantikan serangan dari kedua lawannya. Liang Tai. Oho, kiranya Kiyo Chiai Tung Hiap, pandekar tongkat sembilan jari berseru Kang Wei dengan diiringi suara bergelaknya. Tidak kami sangka, hari ini kami memiliki nasib baik bisa bertemu dengan Kiyo Chiai Tung Hiap yang menjagoi daerah selatan. Apa yang dikatakan Kang Wei memang tidak salah, sebab Kiyo Chiai Tung Hiap Liang Tai merupakan seorang jago yang malang melintang disegani di daerah selatan. Sejauh itu dia jarang sekali memperlihatkan diri. Siapa tahu, justru malam ini kedua perwira tinggi kerajaan telah dihadangnya. Tidak terlihat perasaan di jari sedikit pun juga pada wajah kedua perwira itu, walaupun mereka memang telah mengetahui siapa lawan mereka, seorang tokoh rimba persilatan yang memiliki nama tidak kecil di dalam kalangan Kang Ou dan terkenal dengan ilmu tongkatnya. Di waktu itu Kiyo Chiai Tung Hiap Liang Tai tertawa bergelak, kemudian katanya dengan suara yang dingin, Benar, benar. Justru hari ini memang aku telah memutuskan, bahwa sekarang aku akan mempertaruhkan jiwaku dengan kalian berdua. Sambil berkata begitu, Liang Tai tidak membuang-buang waktu, tubuhnya telah melesat sangat cepat luar biasa, tongkatnya itu, yang menyerupai pikulan, menderu-deru sangat dasyat sekali, ujungnya menyambar kepada Kang Ngai. Kang Ngai mendengus, dia mempergunakan cambuknya buat balas menyerang. Namun belum lagi ujung tongkat Liang Tai mengenai Kang Ngai, justru di lain saat dia telah menarik pulang serangannya itu, batal menyerang Kang Ngai. Kemudian dia menggerakkan tongkatnya dengan ujungnya yang lain menyambar kepada Ching Ki Yang Wee kuat dan mendatangkan derunya angin. Seperti gelombang yang datang menerjang, membuat Ching Ki Yang Wee tergetar oleh angin serangan ujung tongkat lawannya. Namun dia seorang pendekar ahli pedang yang sangat liahai sekali, dengan segera dia memutar pedangnya, sama sekali dia tidak menjadi gugup, pedangnya itu bagaikan telah berubah menjadi satu dengan tubuhnya, bergulung-gulung sinar putih ke perak-perakan, sehingga jangankan senjata lawan, sedangkan jika waktu itu ada siraman air, tentu tidak setetes air pun yang akan dapat menerobos masuk ke dalam pertahanannya itu. Teranggak, teranggak terdengar beberapa kali terbentunya pedang dan tongkat kakek tua itu. Namun tetap saja Ching Ki Yang Wee memutar pedangnya. Dalam waktu yang singkat, telah lebih lima puluh jurus mereka bertiga bertempur. Kakek tua itu boleh tangguh, tetapi menghadapi kedua orang lawannya yang kepandainya tidak berada di sebelah bawah kepandainya, membuat dia terdesak juga. Dan perlahan-lahan kakek Liang Tai telah berada di bawah angin, dia hanya dapat menkelit saja sebab beberapa kali dia terdesak hebat. Liang Tai sendiri memaklumi, jika memang bertempur terus dengan Kero seperti itu, akhirnya dengan dikeroyok kedua perwira tinggi tersebut, jelasnya akan dapat dirubuhkan. Karena dari itu, dia telah mengeluarkan seruan yang nyaring sekali, suara seruannya itu bergema di sekitar tempat itu. Bersamaan dengan seruan kakek tua itu, tampak mendatangi pesat sekali dari tempat yang gelap. Dua sosok tubuh yang gerakannya sangat gesit. Di tangan kedua sosok tubuh itu masing-masing mencekal sebatang pedang, dan mereka tidak bicara, begitu datang, segera menerjang dan menyerang Qing Qiang Wei dan Kang Ngai. Liang Tai sendiri telah berteriak, bunuh saja kedua anjing ini dengan bersemangat. Tongkatnya telah menyerang bertubi-tubi dengan jurus hebat, dan bisa mematikan kalau mengenai sasarannya. Sedangkan Qiang Wei dan Kang Ngai jadi terkejut. Melihat kepandaian Liang Tai dan kedua orang yang baru datang itu, mereka yakin, tentunya ketiga orang-orang ini tidak bisa dihadapi begitu saja, jumlah mereka belum tentu bertiga, bisa saja di tempat lain tengah bersembunyi kawan-kawan Liang Tai yang lainnya. Karena berpikir begitu, Qing Qiang Wei dan Kang Ngai telah memperhebat serangan mereka secara bergantian sebentar kepada Liang Tai, lalu kepada kedua kawan kakek tersebut. Pertempuran terus berlangsung dengan seru, mereka bergerak sangat lincah dan cepat sekali sehingga tubuh mereka seperti juga bayangan. Manusia-manusia tidak malu bentak Liang Tai. Hari ini adalah hari kematian kalian. Lebih baik-baik kalian berdoa kepada Tian, untuk memohon dosa kalian diringankan. Sambil mengejek seperti itu, tampak Liang Tai telah menyerang tambah hebat, tongkatnya seperti juga berubah menjadi sepuluh batang, menyambar-nyambar dengan hebat dan gencar sekali. Jangan sombong, hari ini justru kami datang ke lem yang buat memberantas kalian. Tentunya kalian bertiga adalah anjing-anjing pemberontak yang hari ini akan kami kirim ke neraka. Terimalah serangan. Sambil memaki begitu, Qing Qiang Wei yang memang berdarah panas, telah menyerang dengan hebat. Pedangnya itu berkelebat-kelebat sangat cepat di samping juga disertai oleh tenaga luakang yang tinggi sekali. Sedangkan Qing Wei yang jarang bicara, dia cuma mengerahkan seluruh kepandainya berusaha untuk merubuhkan salah seorang lawannya. Walaupun dia telah mengeluarkan ilmu cambuknya, toh tetap saja dia tidak berhasil untuk merubuhkan salah seorang lawannya. Hal ini membuatnya jadi penasaran sekali, dan dia telah menggerakkan cambuknya semakin cepat dan kuat, seperti juga sambaran gelombang yang saling susul. Dalam keadaan seperti itu, kelima orang ini, dua lawan tiga, tengah mengerahkan seluruh ilmu simpanan mereka, karena mereka mengetahui, jika mereka tidak berusaha merubuhkan lawan mereka lebih dulu, keselamatan mereka yang bisa terancam. Karena dari itu, cepat sekali mereka telah memusatkan seluruh perhatian mereka, berusaha merubuhkan lawan mereka dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dikala itu Qing Qiang Wei rupanya sudah tidak bisa menahan kemarahannya. Waktu dia melihat kesempatan, di mana Liang Cai tengah menyerang dengan tongkatnya kepada Kang Wei, tanpa membuang-buang waktu lagi, segera pedangnya itu menikam kepunda lawannya. Liang Cai juga terkejut, dia memang tengah memusatkan seluruh perhatiannya kepada Kang Wei, tahu-tahu pedang lawannya telah begitu dekat. Dia mengeluarkan suara seruan tertahan, dan berusaha menyempok dengan tongkatnya. Tapi gagal. Tongkatnya hanya dapat membuat tubuh Qing Qiang Wei bergoyang-goyang, dan di saat itu mata pedang Qing Qiang Wei menikam merobek baju di lengannya. Dengan demikian membuat Liang Cai jadi terhuyung mundur dengan muka yang pucat. Kedua kawan Liang Cai ikut terkejut dan tidak beraya lagi segera menyerang Qing Qiang Wei. Mereka khawatir kalau saja Liang Cai disusul dengan serangan lainnya. Begitulah, dengan menahan sakit pada lengan kanannya. Liang Cai tetap memutar tongkatnya, dia telah berusaha merubuhkan salah seorang lawannya. Dalam keadaan seperti ini, tubuh mereka bergerak-gerak seperti juga bayangan belaka. Kalau saja kebetulan di waktu itu ada orang yang lewat di tempat tersebut, Niscai Aya akan menduga bahwa sosok-sosok tubuh yang tengah berkelebat-kelebat itu adalah hantu penunggu tempat tersebut. Liang Cai semakin lama semakin lemas karena itu, ketika suatu kali Qing Qiang Wei menikam lagi kepadanya, dengan tikaman lurus ke arah dadanya. Dia terlambat menyampok dengan tongkatnya, maka seketika pundaknya terluka tertikam cukup dalam oleh pedang lawannya. Dia terhuyung mundur dan rubuh terduduk. Tongkatnya terlepas dari tangannya jatuh di sisinya. Muka Liang Cai pucat pias. Salah seorang kawan Liang Cai mengeluarkan seruan yaring, tubuhnya melesat ke tengah udara, pedangnya dipakai menikam punggung Qing Qiang Wei. Waktu itu Qing Qiang Wei tengah gembira, sebab melihat si kakek Liang Cai telah berhasil dirubuhkannya. Dia bermaksud akan menyusuli dengan tikaman berikutnya. Namun tiba-tiba dia merasakan di punggungnya, telah menyambar angin tajam, tanpa menoleh lagi dia menangkis ke arah belakangnya, pedangnya segera dapat menyampok pedang lawannya, terdengar suara teranggik yang nyaring sekali. Tangan Qing Qiang Wei tergetar, dan dia merasakan telapak tangannya pedih. Demikian juga lawannya, telah melompat mundur dengan cepat sekali. Lawan Qing Qiang Wei tadi, karena menguatirkan keselamatan Liang Cai telah menikam dengan sepenuh tenaganya. Itulah sebabnya mengapa Qing Qiang Wei telah merasakan telapak tangannya sakit sedangkan dia sendiri tubuhnya jadi terhuyung mundur waktu pedangnya kena ditangkis oleh Qing Qiang Wei. Qing Wei tengah dilibat oleh lawannya yang seorang lainnya. Ilmu silat orang tersebut juga tidak lemah, karena dia tampaknya mempergunakan ilmu pedang dari Kun Lun Kiam Hoat. Tentunya dia salah seorang murid Kun Lun Pei. Beberapa kali orang itu merangsek dengan menempuh jarak dekat sekali. Dia main rapat seperti itu karena mengetahui jika mereka terpisah cukup jauh, berarti Qing Wei yang meraih keuntungan tidak kecil. Cambuknya memang panjang, tentu saja dia malah lebih leluasa jika mereka bertempur terpisah dalam jarak yang cukup jauh. Lawannya yang cerdik justru tidak mau bertempur dengan jarak jauh, dia telah merangsek terus makin dekat, sehingga Qing Wei tidak leluasa buat menyerang dia dengan cambuknya, malah ia menyerang hebat mempergunakan pedangnya, membuat Qing Wei berulang kali harus mengelak ke sana kemari menghindarkan diri dari serangan lawannya. Tapi Qing Wei juga bukannya seorang yang tolol, dia berusaha agar lawannya itu tidak bisa main dekat terus. Dalam suatu kesempatan, setelah dia mengancam lawannya dengan totokan kepada pundaknya, dengan ringan sekali dia menjejakan kakinya, tubuhnya melompat ke tengah udara dan berjumpalitan, begitu kedua kakinya hingga di tanah, segera dia menjejak lagi, sehingga tubuhnya melompat mundur lebih jauh. Setelah hinggap di tanah, dia terpisah cukup jauh dengan lawannya, maka dia membarangi dengan cambuknya yang menyambar kepada lawannya dengan gencar dan beruntun. Dengan demikian dia tidak memberikan kesempatan kepada lawannya buat merangsak main dekat lagi. Dia telah menyerang beruntun seperti itu, membuat lawannya yang sekarang sibuk sekali berkelit ke sana kemari tanpa bisa membalas menyerang, karena ukuran pedangnya yang tidak begitu panjang seperti cambuk lawannya, tidak bisa menikam dari jarak yang jauh. Liang Cai yang melihat keadaan seperti itu segera merogoh sakunya, tahu-tahu dia telah menimpukan sebuah benda hitam ke arah Qingqiang Wiyie. Qingqiang Wiyie menduga senjata rahasia, dia berkelit. Benda hitam bulat itu terbanting di tanah di dekat sampingnya. Terdengar suara ledakan dan di sekitar tempat itu diselubungi asap yang tebal. Kang Lao Te, hati-hati teriak Qingqiang Wiyie, yang khawatir lawan-lawannya mempergunakan senjata rahasia buat menyerang membokong pada mereka. Kang Nghi sendiri terkejut karena tahu-tahu tempat itu tertutup gelap oleh asap. Dia jadi kebuakan dibuatnya, dan buat melindungi dirinya dari bokongan lawannya, dia memutar cambuknya dengan cepat. Dan setelah memutar cambuknya beberapa waktu, dikala asap semakin tipis, dia hanya melihat Qingqiang Wiyie yang berdiri dengan penuh kewaspadaan. Sedangkan ketiga orang lawan mereka sudah tidak terlihat lagi mata hidungnya. Di waktu itu Liang Tai dan kedua kawannya entah telah pergi kemana. Liang Tai rupanya mempergunakan kesempatan di saat alat peledaknya itu menaburkan asap, telah melarikan diri dengan kedua orang kawannya itu. Maka begitu asap itu menipis, di waktu Qingqiang Wiyie dan Kang Nghi bisa melihat lebih jelas, maka mereka sudah tidak melihat ketiga orang lawan mereka. Di waktu itu Kang Nghi segera melompat ke dekat Qingqiang Wiyie. Qingqiang Wiyie yang masih penasaran mendengus, dia bilang, hmmm, biarlah semuanya muncul. Nanti akan ku beresi semuanya. Baru saja dia berkata begitu, dari tempat gelap terdengar suara tertawa dingin. Hmm, bicara sih memang enak, cuma menggoyangkan lidah kata orang itu dengan suara yang dingin mengandung ejekan. Tetapi justru aku telah melihat dan menyaksikan dengan mataku sendiri, bahwa kalian merupakan anjing-anjing tidak punya guna. Qingqiang Wiyie dan Kang Nghi bersiap-siap dengan senjata mereka, karena mengetahui bahwa di tempat gelap itu telah bersembunyi lawan baru. Tentunya lawan itu memiliki ginkeng dan kepandayan yang tinggi, entah seorang diri atau berkumpul dengan kawan-kawannya dalam jumlah yang banyak. Siapa kau, mengapa menyembunyikan ekor, terus tidak mau memperlihatkan diri bentak Kang Wiyie dengan suara yang menyeramkan dan bengis. Hmm, sejak tadi aku telah memperlihatkan diri, kalian berdua yang merupakan anjing-anjing kudis buta, mana bisa melihat? Sungguh kasihan. Qing dan Kangqiang Kun, rupanya kalian telah melupakan asalmu, merupakan kacang yang lupa pada kulit, sehingga kalian benar-benar memang ingin berhianat dan telah bekerja di bawah tindasan dari kaum penjajah itu. Hahaha, yang seorang adalah komandan dari Gie Lin Kun, sedangkan yang seorang adalah komandan Kim Ie Wiyie sekarang telah diutus buat membasmi kawan-kawannya sendiri, buat menumpas orang-orang sebangsanya. Hahaha, sungguh perbuatan yang sangat bagus. Waktu orang itu mengejek seperti itu, Qiyang Wiyie dan Kang Wiyie kaget bukan main, karena orang itu mengetahui bahwa mereka adalah komandan dari Gie Lin Kun dan Kim Ie Wiyie. Siapa kau, cepat perlihatkan dirimu. Jangan bersikap pengecut seperti itu, hanya menyembunyikan ekor bentak Qingqiyang Wiyie yang habis sabar. Aku di sini menyahuti orang itu, yang segera melangkah keluar dari tempat gelap itu. Segera terlihat seorang kakek tua dengan pakaian penuh tambalan. Hem, engkau pengemis busuk bentak Qingqiyang Wiyie setelah melihat kakek pengemis tersebut yang tampaknya dikenalnya. Tio Kim Beng, mengapa engkau demikian usil mencampuri urusan kami? Atau memang engkau sudah bosan hidup? Lebih baik engkau meninggalkan pekerjaan hina yang setiap hari buat makan saja harus mengemis ke sana. Kemari meminta belas kasehan orang. Jika memang engkau mengetahui selatan, maka kami akan memperkenalkan kau kepada Hang Siang. Akan kami pujikan engkau sehingga bisa memperoleh pangkat dan harta. Kau memiliki kepandayan yang tinggi tetapi menjadi pengemis yang hina, apakah engkau tidak merasa harus dibuat sayang dan merasa hina? Pengemis tua yang baru muncul itu ternyata memang tidak lain dari Tio Kim Beng, tertawa mendengus ketika mendengar rejekan Cing Ki Yang Wee yang menyerupai juga bujukan buatnya. Justru aku tidak mau menjadi manusia hina dina seperti kalian. Aku lebih baik mengemis daripada harus mengkhianati bangsa sendiri. Setan manusia tidak tahu diuntung bentak Cing Ki Yang Wee tidak bisa mempertahankan kemarahannya, tubuhnya dengan gesit sekali telah menerjang dan menikam dengan pedangnya kepada pengemis tua itu. Cing Ki Yang Wee mengetahui bahwa Tio Kim Beng merupakan tokoh keipang yang memiliki kepandayan tinggi, karena telah cukup lama dia mendengar ketenaran nama pengemis tua itu, yang liahai ilmunya. Karena dari itu, dia menikamnya dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Dalam keadaan seperti itu, si pengemis tua Tio Kim Beng sama sekali tidak berusaha mengelak, dia berdiri tenang, cuma tongkat bambu hijaunya belaka yang digerakkan perlahan menyempok pedang lawannya. Memang tongkat di tangan pengemis tua itu terbuat dari bambu hijau, akan tetapi di tangan Tio Kim Beng, tongkat bambu hijau tersebut menjadi kuat sekali, sehingga waktu saling bentur dengan pedang lawannya, bambu hijau itu seperti juga baja kuatnya, segera tergetar tangan dari lawannya. Tio Kim Beng sekarang tidak bisa berdiri diam di tempatnya seperti tadi dengan lincah dia menghiadarkan diri berulang kali. Tapi sejauh itu dia belum balas menyerang. Kang Mei juga tidak mau membuang-buang waktu, tubuhnya melesat cepat sekali, di mana dia telah menyerang dengan hebat, cambuknya itu membelatar tidak hentinya, menimbulkan suara yang seperti juga hendak merobek-robek keheningan malam. Tio Kim Beng sama sekali tidak jeri biarpun dikeroyok dua orang lawan tangguh. Tubuhnya dengan lincah telah bergerak ke sana kemari, malah tongkat bambu hijaunya itu bergerak sangat hebat, mengancam kedua lawannya secara bergantian. Setiap kali bambu hijau di tangan si kakek pengemis tersebut meluncur menyerang, maka yang diincar sebagai sasarannya adalah bagian-bagian yang bisa mematikan di tubuh lawannya. Ching Ki Yang Wee dan Kang Wee Yang memang telah mengetahui Tio Kim Beng merupakan tokoh keipang yang memiliki ilmu lihai, menyerang dengan penuh perhitungan. Dalam waktu yang singkat, ketiga orang itu, satu lawan dua, telah melewati enam puluh jurus lebih. Dan di waktu itu juga, Tio Kim Beng merubah kera bertempurnya. Jika sebelumnya dia lebih banyak berkelit dan hanya membalas menyerang sekali-kali saja, justru belakangan ini, pongkat bambu hijaunya itu beruntun telah menyerang, dengan kera menotok, menabas dan mengempelang. Tentu saja semua serangannya itu bukan serangan sembarangan, karena disertai dengan lewakang yang sangat kuat. Hebat bukan main pengemis ini, karena walaupun kedua orang lawannya yang mengeroyok itu merupakan lawan-lawan yang tanggluh memiliki kepandayan tinggi, dia sama sekali tidak terdesak, dia bisa memberikan perlawanan dengan baik-baik. Bambu hijau di tangannya berubah menjadi senjata yang ampuh dan hebat sekali mendesak kedua lawannya. Diam-diam cingki yang wiai berpikir di dalam hatinya, jika memang pengemis ini termasuk salah seorang anggota pemberontak itu, niscaya akan merepotkan sekali, tentu masih banyak jago-jago lainnya yang berada di belakang pengemis ini. Hem, jika demikian, tentu dengan hanya berdua Kang Waii, tidak mungkin kami berdua bisa meneruskan tugas ini. Karena berpikir begitu, semangat bertempur dari cingki yang wiai menurun, menyebabkan dia semakin terdesak. Sedangkan Kang Waii semakin ganas dengan cambuknya, karena dia berusaha menyerang Tio Kim Beng dengan cambuknya bertambah hebat. Setiap kali cambuknya itu bergerak, angin tajam menyambar Tio Kim Beng, tapi selalu cambuk itu bisa dihilangkan atau dihalau oleh tongkat bambu hijau si pengemis tua tersebut. Ketika suatu kali Tio Kim Beng tengah menyampok dengan tongkat bambu hijaunya, tiba-tiba cambuk Kang Waii telah melibatnya, kemudian Kang Waii telah menggentaknya dengan kuat. Si pengemis tua telah mengerahkan tenaga luakangnya, dia mencekal kuat sekali, dengan demikian tongkatnya tidak sampai kena dirampas. Di saat itu, mereka telah berusaha mengerahkan tenaga dalam masing-masing. Si pengemis tua juga berusaha untuk mempertahankan tongkatnya, sedangkan Kang Waii berusaha menariknya terus. Kedua orang ini jadi mengadu kekuatan sin Kang masing-masing dan mereka telah berusaha untuk dapat menindih kekuatan lawannya. Di antara dua kekuatan tersebut, yang saling menarik satu dengan yang lainnya, tampak Ching Ki Yang Waii bermaksud hendak menarik keuntungan dari keadaan seperti itu. Dia telah melompat dengan cepat sekali, menikam ke punggung si pengemis. Tikamannya itu juga merupakan tikaman yang sangat dasyat sekali. Pedangnya itu tergeletar, sehingga tampaknya pedang tersebut seperti juga telah berubah menjadi puluhan batang. Tio Kim Beng memperdengarkan dengusan, dia tidak jari. Dia masih tetap mencekal tongkat bambu hijaunya, dan waktu mata pedang Ching Ki Yang Waii hampir mengenai pundaknya, segera dia membungkukan tubuhnya sedikit. Kaki kanannya bergerak menendang. Sebat sekali tendangannya, mengincar ketiak lawannya. Jika memang Ching Ki Yang Waii tidak menarik tikamannya, niscaya dia akan terluka di dalam yang tidak ringan. Karena dari itu Ching Ki Yang Waii yang rupanya mengenal bahaya tengah mengancam dirinya, segera juga dia telah menarik pulang pedangnya. Keng Waii memergunakan kesempatan itu telah menggentak dengan mengerahkan tenaga sepenuhnya. Tio Kim Beng sendiri melakukan gerakannya tadi dengan penuh perhitungan, di mana dia mengetahui, kalau saja dia berusaha menahan terus tongkatnya, niscaya kuda-kuda kedua kakinya tergempur, karena tadi dia mempergunakan kaki kanannya buat menendang, sehingga kekuatan kedua kakinya tidak sepenuhnya lagi. Dan di waktu dia merasakan tarikan yang kuat sekali dari Keng Waii, dia juga tidak membuang-buang waktu, segera menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melesat dengan cepat sekali meluncur di tengah udara, dan ujung tongkatnya dipakai buat menotok biji mace lawannya. Bukan main kagetnya Keng Waii, karena dia tidak menyangka bahwa lawannya bisa berlaku senekat seperti itu. Dia sendiri bersenjata cambuk, karena dia menarik kuat sekali, dan lawannya tidak memberikan tenaga melawan, juga di waktu itu dia telah meluncur mendatangi, maka cambuk itu jadi kendor dan tidak bisa dipergunakan menahan meluncurnya tongkat lawannya. Sedangkan matah, tongkat itu, ujung yang tajam dan runcing sekali, tengah mengancam ke arah matanya. Tampak Keng Waii berusaha menghindar dengan membuang diri ke samping kanannya, tapi dia tidak sampai perlu bergulingan di tanah, dia hanya terhuyung dengan tubuh terbungkuk, kemudian dengan mengempos semangatnya, dia menggentak tangannya, maka cambuknya telah membeletar menghantam ke punggung si pengemis. Tio Kim Beng sendiri juga tidak menyangka bahwa serangannya yang begitu tiba-tiba masih bisa gagal dan dia sekarang diserang lawannya. Dia sudah tidak bisa menghindar dari cambuk lawannya, karena di waktu itu tubuhnya sendiri tengah melambung di tengah udara. Tar punggungnya kena dihantam oleh cambuk Keng Waii. Memang pedih dan sakit bukan main, namun dia masih bisa hinggap di tanah dengan kedua kakinya. Dia memutar tongkatnya, untuk melindungi tubuhnya menjaga kalau-kalau kedua lawannya itu akan menyusuli dengan serangan lainnya. Dikala itu memang Cing Ki Yang Waii yang penasaran, tengah menubruk dan menyerang lagi dengan pedangnya, tapi semua serangannya itu kena ditangkis dan dihalau oleh hujung tongkat si pengemis. Cing Ki Yang juga tengah diliputi perasaan marah sebab matanya tadi hampir saja kena ditotok buta oleh hujung tongkat si pengemis. Maka begitu dia berhasil menghantam punggung si pengemis dengan cambuknya, dia jadi girang bukan main, semangatnya terbangun. Cambuknya itu menyambar-nyambar tidak hentinya menyerang Tio Kim Beng. Sedangkan Tio Kim Beng terus memutar tongkatnya, sehingga senjata lawan-lawannya tidak ada yang bisa menerobos pertahanannya itu. Malam semakin larut, ramainya suara benturan senjata mereka telah terdengar berulang kali. Sedangkan Kang Waii waktu itu sudah memaki. Jika kami tidak dapat membunuhmu, tua bangka mesum, hem, hem, selanjutnya kami akan meletakkan jabatan dan mengundurkan diri buat hidup mengasingkan diri 20 tahun meyakinkan ilmu silat kami. Setelah berteriak begitu, cepat sekali cambuknya seperti hujan gencarnya, menyerang tidak hentinya ke bagian-bagian yang mematikan di tubuh Tio Kim Beng. Kepandayan Kang Waii memang telah mencapai tingkat yang tinggi. Dengan demikian dia dapat membuat cambuknya itu lemas, juga dengan mempergunakan sinkangnya dapat menjadikan cambuk itu keras, tegak dan lurus yang bisa dipakai menotok. Karena dari itu, betapa berbahayanya senjata tersebut.